Terdapat sembilan warga negara asing atau WNA yang saat ini ditahan di rumah detensi migrasi Rudenim Pontianak. Sembilan orang tersebut melanggar sejumlah aturan yang membuat mereka menunggu untuk dideportasi ke negara masing-masing. Sembilan orang WNA yang berada di Rudenim tersebut terdiri dari empat warga Vietnam, dua warga Nigeria dan masing-masing satu dari negara Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Pelanggaran yang mereka lakukan beragam, mulai dari masuk secara ilegal, menetap secara ilegal hingga penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia. Kepala Rudenim Pontianak, Ben Yudha Karubaba menjelaskan, ada WNA yang izin tinggalnya sudah mati, namun tinggal di Indonesia lebih dari tiga tahun, maka tidak lagi disebut overstay, tapi sudah ilegal stay. Selain WNA yang diamankan di Kalbar, ada juga tahanan Rudenim yang merupakan perlimpahan dari Jakarta, seperti warga Nigeria yang ditangkap di Jakarta Barat dan dipindahkan ke Kalbar, karena keterbatasan tempat. Yudha menegaskan sembilan WNA tersebut harus segera dideportasi ke negara mereka, namun deportasi ini tergantung WNA tersebut punya biaya atau tidak. Harus dideportasi, kita kan tergantung mereka, mereka ada punya biaya, kita nggak bisa maksa, jadi kita lagi lebih terutam, lebih keluarganya. Pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan melobi kedutaan mereka masing-masing untuk upaya pemulangan.